Alkandulillah ya Pak Lurah baik hati membagi jenis usaha tambang kepada Ormas keagamaan. Nanti dulu mbak, memangnya Ormas bisa ngerjain tambang? Itu soal gampang, nanti kita bisa kerjasama dengan pebisnis tambang profesional. Berarti yang mengerjakan tetap kapitalis, Ormas tinggal nerima mateng. Gimana itu, Fred? Pak Lurah itu sengaja memerusak sistem bernegara kita, mengolah kekayaan alam terdapat tiga elemen. Pertama, kapitalis yang bekerja mengeksploitasi dan mengakumulasi. Kedua, negara atau pemerintah yang bekerja mendistribusikan hasil akumulasi dari kapitalis. Ketiga, institusi kemasyarakatan seperti Ormas, LSM, NGO, dan sebagainya yang bekerja mengawal keadilan distribusi, nilai-nilai kesosialan, dan moralitas masyarakat. Nah itu, kalau Ormas keagamaan terjebak bisnis, habis dong aparat pengawas kritis dan pengawal nilai dari masyarakat. Itulah, Lek. Maka dapat dikatakan Pak Lurah bagi-bagi tambang itu merupakan sogoan politik, agar Ormas tidak mengganggu pemerintah. Ormas yang semesinnya idealis diracuni pragmatisme. Kepengurusan Ormas nanti hanya menjadi ajang taruh untuk menjadi CEO, bukan adu gagasan dan kapasitas memperjuangkan nilai. Lupa bahwa Ormas bukan ajang berburu kesejahteraan, tetapi alat memperjuangkan nilai. Dari pikiran itu, Ormas keagamaan seharusnya tersinggung dan marah, Fred. Bukan malah Alhamdulillah disuap agar ikut merusak peradaban, kok Alhamdulillah. Ah, curcung! Selamat datang di Ruang Kedaulatan Rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ini ada tulisan menarik dari Bapak Solihin MS, tulisannya Bansos versus Taperak. Tapi dalam video saya, saya tambahkan ini ada manu perngeri di belakang keduanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua, menjadi sebuah daya dorong kita untuk terlibat dalam apapun yang muncul di negeri ini, tidak hanya menjadi penonton saja, tapi menjadi pelaku. Pelakunya yaitu kita berani bicara seperti ini. Gitu ya. Baik. Tulisan dari Pak Solihin MS ada di lurus depan mata saya. Jadi kalau saya kurang melihat ke... Mana ini apa namanya? TikTok. Jadi saya mohon maaf dari awal ya. Oke. Anami. Terima kasih sudah gabung. Bansos versus Taperak. Dari tulisan Pak Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Tinggal di Bandung, tetangga saya sebenarnya. Tetangga 10-20 kiluan lah. Jangan terkecoh dengan bantuan Bansos Jokowi. Dia itu bukan cinta rakyat, tapi punya kepentingan pribadi. Ngeri. Ternyata Bansos hanya untuk menipu rakyat. Karena rakyat bakal terus dihisap darahnya. Karena rakyat... Dengan... Karena rakyat bakal terus dihisap darahnya. Dengan berbagai kebijakan yang bakal menguras uang rakyat. Pajak sana sini, pungutan sana sini. Harga-harga dipastikan akan naik terus. Dan sekarang harus bayar iuran Taperak. Bagi para pendukung Pasolan 02, jangan menyesal atas pilihannya. Karena kalian tidak cerdas dalam memilih pemimpin. Semua ini akibat rakyat bodoh. Dan terus dieksploitasi kebodohannya oleh pemimpin zalim. Penggelontoran Bansos itu sendiri sebuah pelanggaran undang-undang yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi membeli suara rakyat. Dengan memanipulasi bantuan. Berapa kilogram didapat dari Bansos? 6 kilo? 10 kilo? 25 kilo? Berapa uang yang diperoleh? 300 ribu? 600 ribu? Tapi biaya yang harus dikeluarkan rakyat jauh lebih besar lagi. Pemerintah lagi kesulitan dana. APBN sendiri sudah minus. Tidak mungkin lagi diambil dari APBN. Padahal banyak pos yang harus dikeluarkan. Cicilan hutang ke CJB. CJB itu apa? Kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Gaji pegawai IKN. Infrastruktur di IKN. Ketua otorita dan wakilnya kompak mengundurkan diri di waktu yang sama. Ngeri kali itu. Bansos hanya tipuan selah dapat. Malah rakyat keluarin lebih besar. Iya begitu. Betul juga liam ya. Kumaha barudak. Oke. Sambung dulu ya. Belum juga untuk gaji pegawai IKN. Infrastruktur di IKN. Membayar para buzzer dan influencer. Dan untuk biaya jogok rakyat untuk kepentingan anak dan mantunya di Pilkada 2024. Wow. November itu Pilkada ya. Setelah kenaikan UKT ditolak rakyat dan DPR. Langkah mendesak Jokowi bikin program tipu-tipu dengan nama tabungan perumahan rakyat. Yang diumumkan sepihak tanpa musyawarah dan izin para pekerja. Maka tapera diterjemahkan rakyat menjadi tabungan pemerasan rakyat. Tabungan penderitaan rakyat. Tabungan penipuan rakyat. Dan tampang penipu rakyat. Makin ngeri aja ini. Karena tidak ada musyawarah dan izin dari rakyat atau pekerja. Maka tapera hanya sebuah pemerasan. Perampokan hak dan kezaliman. Wajar rakyat menolak program tapera. Dan DPR memang juga harus membatalkan program tapera ini. Apalagi setelah ada laporan dari BPK bahwa sebesar 500 miliar. Dana tapera belum dicairkan. Hal ini yang mendorong Rike Diah Vitaloka meminta pemerintah membatalkan program tapera. Walaupun Muldoko pasang badan terhadap program Jokowi ini. Dan minta segera dilaksanakan. Dan mengancam bagi pihak yang menolak. Begitu aja biasanya ya Pak Muldoko. Tapi rakyat sebagai pemilik dana lah yang berhak memutuskan untuk menerima atau menolak. Bukan Muldoko. Muldoko bukan pekerja ya. Dipotong juga gak pejabat ya. Kan rumahnya sudah ada yang punya 10, 11, 15, dan seterusnya. Sebaiknya jika Jokowi sudah tidak mampu lagi urus negara dan pemerintahan. Segera angkat bendera putih dan mundur secara kesatria. Jangan terus-terus menerus mengorbankan rakyat dengan program-program manipulatif. Tapera bakal menyengsarakan rakyat. Maka harus dibatalkan. Mudah-mudahan mereka mendengar ya. Tulisan ini keren sekali. Saya kira perlu kita cermati, perlu kita analisa juga. Sebagai sebuah pembelajaran buat kita. Iya Bang jadi bingung gimana jadinya. Kita bersuara gitu. Jadinya kita harus bersuara. Nah begitu ya. Maka mari kita coba bahas ya bagaimana kritik seorang Solhin MS. Senior saya. Pemerintah kok kayak rampok ya. Maksa rakyat ngacung untuk hal yang tidak masuk akal. Macung tuh apa ya? Oke 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 ya. Kritik terhadap Bansos. Tentu kita harus lihat motif dan kepentingannya ya. Bagaimana seorang Solhin MS yang sering menyuarakan kepeduliannya terhadap rakyat Jilatak. Jadi di sisi ini Pak Solhin menuduh, menyebut bahwa Bansos bukanlah manifestasi dari kepedulian terhadap rakyat. Melainkan alat untuk kepentingan pribadi Jokowi. Mereka berpendapat bahwa bantuan ini digunakan untuk menipu rakyat dan mendapatkan dukungan suara. Kemarin pilpres, sebentar lagi pilkada gitu. Bukan untuk benar-benar mensejahterakan masyarakat. Ada anggapan memang bahwa Bansos adalah alat manipulasi politik. Untuk membeli suara rakyat dengan imbalan yang tidak sebanding dengan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Karena kita tahu, ini segala sesuatu akan serba naik. Sebentar lagi. Kritik bahwa kebijakan Bansos hanya menambah beban rakyat karena diiringi dengan kebijakan pajak dan penghutan yang meningkat, serta harga-harga kebutuhan pokok yang juga naik. Ini mengindikasikan bahwa Bansos tidak mampu mengimbangi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Maka kita harus juga melihat bagaimana kritik terhadap program TAPERA, ini juga dianggap sebagai program yang diumumkan tanpa musyawarah dan persetujuan dari pekerja. Stakeholder utama itu. Maka muncullah dari rakyat mem atau singkatan-singkatan sebagai bentuk pemerasan dan perapokan hak rakyat. Istilah-istilah negatif muncul. Tabungan pemerasan rakyat, tabungan tambahan peneritaan rakyat, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa program ini dipandang negatif. Baik oleh penulis maupun masyarakat.